Takut sama gadis daya Halo, salam kenal buat semuanya Sebenernya apa sih yang membuat kalian itu takut saat mendengar nama daya? Khususnya mendengar nama gadis daya atau wanita daya? Kami itu para wanita daya, gadis daya Jangan ditakuti Karena kami juga sama seperti gadis-gadis lainnya Sama seperti wanita-wanita lainnya Kami punya etika, punya tata krama, punya sopan santun Karena kami juga diadarkan dari kecil untuk menghargai Untuk berbuat lebih baik pada orang yang baik Jadi jika kalian datang pada kami dengan niat baik Pasti kami akan menyambut kalian dengan lebih baik Katanya kalau udah dapet istri orang daya gak bisa pulang ke Jawa lagi Kata siapa? Enggak kok banyak kok disini yang nikah sama orang daya Terus pulang ke Jawa lagi Gini ya Mungkin dia udah cinta sama Kalimantan Atau sudah punya anak disini Bisa jadi waktu pas nikah sampai dia punya anak Adatnya tuh gak lunas kebayar gitu Makanya dia masih tetap di Kalimantan Gak bisa bawa istrinya tuh pulang ke Jawa Tapi kalau seandainya buat main Atau silaturahmi Gak dipermasalahkan kok Asal jangan pulang sebelum adatnya itu lunas Setau aku sih kayak gitu Kalau untuk di daerah saya ini Cuman gak tau sih kalau di daerah lain Karena adat istri adatnya itu kan beda-beda Walaupun sama Kalimantan Gitu ya Atau silaturahmi Selamat menikmati Lay 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 selamat menikmati